Hai rakan-rakan kembali lagi di channel saya, WS Education Nah, pernah gak rakan-rakan berpikir berapa sih panjang negara Indonesia? Berapa sih panjang sebuah pulau? Berapa sih panjang Jawa? Berapa sih panjang pulau Kalimantan? Atau paling gak berapa sih panjang kota atau kabupaten tempat saya berada Ada salah satu hal yang menarik Kita bisa mengetahui panjang suatu daerah Atau panjang antara satu titik dengan titik lainnya menggunakan Google Maps Saya ambil contoh panjang Pulau Lombok Saya perbesar Zoom in ke Pulau Lombok Nah, disini ya rakan-rakan Nah, pada beberapa kesempatan saya pernah ditanya Panjang antara satu jarak ke jarak yang lainnya Ternyata kita bisa menggunakan Google Maps untuk mengukur panjang jarak antara satu tempat ke tempat lainnya Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak video ini Pertama-tama, silakan buka Google Maps terlebih dahulu Nah, kemudian Zoom in ke tempat yang mau diukur panjangnya Pertama kita tentukan titik lokasi atau poin pertama Karena saya ingin mengukur panjang pulau Lombok Atau lebarnya Saya akan klik kanan di daerah pesisir disini ya Saya akan menekan sebagai contoh saja Saya klik kanan Kemudian klik Measure Distance Nah, ini adalah titik pertamanya Nah, sedangkan kurang lebih kita Tarik-tarik lurus sekitar disini berarti ya Kita klik kanan Kemudian Distance to here Nah, sudah muncul garisnya ya Nah, kalau panjang pulau Lombok berarti antara posisi disini dengan posisi disini Panjangnya itu sekitar 60,71 km Nah, rekan-rekan bisa memperpanjang garis ini Ketika saya ingin mengukur wilayah Nusa Tenggara Barat panjangnya Sampai berapa meter, kilometer Saya bisa tarik garisnya Sampai ujungnya disini Nah, berarti kurang lebih panjang provinsi Nusa Tenggara Barat itu sekitar 341,44 km Nah, begitu cara mengukur panjang antara dua tempat menggunakan Google Maps Tidak hanya dua tempat, rekan-rekan bisa mengukur jarak antara tiga tempat secara berurutan Misalkan Saya clear dulu ya Distance-nya Klik kanan di area mana saja Kemudian clear measurement Saya ambil contoh di Pulau Lombok Jarak antara Lombok Episentrum Mall Ke Taman Armada Kemudian ke Praia Great Mosque Atau Masjid Praia-Praia Berapa sih jaraknya? Saya kurang lebih Klik kanan di Mataram Episentrum Mall Atau Lombok Episentrum Mall Mataram Kemudian Klik kanan Kemudian klik kanan Kemudian measure distance Nah, ini titik pertama ya Kemudian titik keduanya Taman Armada Kita klik kanan di sekitar lokasi area Taman Armada Kemudian distance to here Kemudian kita ke Praia Great Mosque Atau Masjid Praia-Praia Kita klik kanan Kemudian klik distance to here Nah, sudah muncul ya Jarak antara ketiga tempat ini Yaitu sekitar 25,09 km Nah, teman-teman bisa mengukur jarak antara banyak tempat ya Menggunakan cara seperti ini di Google Maps Nah, ternyata Google Maps sendiri mempunyai banyak manfaat ya Untuk kita gunakan salah satunya untuk mengukur jarak Nah, kemudian kita sudah tahu ya Jarak Pulau Lombok dari sisi barat ke sisi timur Dan jarak sisi barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai wilayah ujung timur Nusa Tenggara Barat Nah, berapa sih jarak antara ujung barat sampai ujung timur Indonesia Kalau kita lihat-lihat kita zoom out Nah, wilayah Indonesia kan sangat luas nih rekan-rekan Berapa sih jaraknya? Saya penasaran Nah, kurang lebih saya akan tarik Klik kanan Kemudian bisa distance Kemudian kurang lebih berarti Kalau garis lurusnya Sekitar disini ya rekan-rekan Batasnya Kemudian distance to keep Nah, ternyata Jarak antara ujung barat dengan ujung timur Indonesia Sekitar 5027,34 km Luas juga ya rekan-rekan Jarak antara ujung barat dengan ujung timur Indonesia Nah, kalau jarak antara benua Asia Ujung barat dengan ujung timur benua Asia Atau jarak antara ujung barat dengan ujung timur benua Australia Berapa ya? Nah, rekan-rekan bisa mencoba sendiri Demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Selamat sampai jumpa Di tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton